4 kesalahan terbesar saat belajar Pertama, tidak membuat study plan Cara simple untuk membuat study plan adalah dengan mengalokasikan waktu tertentu untuk setiap mata pelajaran Jika kalian berhasil menyelesaikannya, kalian bisa tempelkan reward sticker berbentuk bintang seperti ini Kedua, belajar secara pasif, seperti hanya membaca atau menghighlight tulisan Sebaiknya gunakan teknik active learning seperti merangkum, mengajar, atau memecahkan masalah Kalau aku selalu tulis istilah asing di sticker ini dan nantinya aku bisa googling atau nanya ke pengajar Ketiga, belajar berjam-jam tanpa istirahat Lebih baik lakukan sesi belajar yang lebih singkat dan terfokus dengan istirahat yang teratur Aku pakai arrow label dari TNG untuk menandai sampai mana sih kita belajarnya Keempat, belajar SKS Hal ini mungkin mengingat informasi untuk sementara, belajar secara teratur dan konsisten akan jauh lebih efektif Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton!